Lanal Nunukan kembali memberikan pelayanan serbuan vaksinasi kepada masyarakat, kali ini terkhusus kepada mantan pekerja migran Indonesia yang sudah berada di Nunukan setelah pulang dari Malaysia. Setidaknya ada 48 PMI yang siap divaksin. Tak hanya PMI, bahkan masyarakat maritim di daerah Rusunawa juga kebagian. Dan vaksinasi yang dilakukan di Rusunawa Nunukan, Selatan, di mana tempat ini merupakan tempat isolasi mandiri PMI. Dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Edi Kirisnamurti mengatakan, vaksinasi yang diprioritaskan untuk PMI tersebut menggandeng KKP kelas 2 Tarakan yang sumber vaksinasinya disiapkan oleh pihak KKP. Setidaknya ada 100 dosis yang disiapkan untuk PMI dan warga maritim di daerah Rusunawa. Lanal Nunukan dalam hal ini membantu menyiapkan tenaga kesehatannya. Dijelaskan Edi, pelaksanaan vaksinasi terkhusus untuk PMI tersebut sejatinya demi memberikan kemudahan kepada PMI yang ingin kembali ke kampung halamannya, di mana PMI nantinya sudah memiliki kartu vaksinasi sebagai syarat perjalanan. Kenaga kerja Indonesia yang kita putuskan, kemarin dari informasi dari kantor kesehatan pelabuhan, mengatakan bahwa ada warga negara kita yang mau pulang kembali ke asalnya tidak bisa, karena belum tervaksin. Sehingga kita bekerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan, dalam hal ini TNI AL, membantu warga negara kita. Ini harus kita bantu, Pak, warga negara kita. Mereka walaupun bekerja di luar, wajib kita lindui. Nah syaratnya untuk kembali ke tempat asal mereka harus tervaksin.